Intro Puskesmas Manisjaya, Ecamatan Jatyaowong, Kota Tangerang Banten disiapkan pemerintah Kota Tangerang Banten menjadi rumah isolasi terkonsentrasi COVID-19 ke-7 dengan kapasitas 40 tempat tidur Wali Kota Tangerang, Arief Nismansyah meninjau langsung ke Puskesmas Manisjaya untuk memastikan seluruh sarana-prasarana menunjang di rumah isolasi tersebut telah tersedia dan siap digunakan Penambahan rumah isolasi ini diperlukan untuk penanganan seiring meningkatnya jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif serta memutus mata rantai penularan di kalangan anggota keluarga karena saat ini penularan tertinggi ada di klaster rumah tangga Dengan penambahan sebanyak 40 tempat tidur ini Kota Tangerang telah memiliki 412 tempat tidur ruang isolasi yang dikhususkan bagi pasien dengan kategori ringan hingga sedang dimana seluruh biaya pengobatan dan asupan makanan ditanggung pemerintah daerah sehingga masyarakat tidak lagi ada isolasi mandiri di rumah Kita akan memanfaatkan puskesmas manis jaya ini untuk bisa menambah kapasitas rumah isolasi atau konsentrasi yang ada di kota Tangerang karena mengingat klaster rumah tangga ini yang terpapar cukup tinggi maka untuk itu mudah-mudahan kita bisa memutus rantai COVID mereka-mereka yang terpapar bisa segera isolasi sehingga tidak menularkan anggota keluarga lainnya Kapasitasnya rencananya 40 jadi totalnya akan menjadi 412 dan kita juga akan mempersiapkan puskesmas lainnya tentunya karena teman-teman di Nat Kesehatan sudah menyiapkan terapi obatnya termasuk makannya semua gratis ditanggung oleh pemerintah kota Tangerang Bagi masyarakat yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan ingin memanfaatkan rumah isolasi terkonsentrasi dapat langsung mendatangi puskesmas terdekat dengan penyerahan bukti hasil swab PCR dan pendaftaran diri melalui aplikasi Tangerang Live Saat ini kota Tangerang masih berstatus zona merah dengan resiko pendularan tinggi dan berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat hingga selasar sore jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 4.489 kasus atau bertambah 50 kasus di mana 340 pasien masih dalam perawatan Dari kota Tangerang Tim Liputan TRTV melaporkan terima kasih